Halo selamat datang di Terjemah Hindu Kali ini kita akan menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 8 Halaman 188-189 Nah bisa kita lihat Tugas kita ini adalah mengoleksi informasi Atau mengumpulkan informasi Nah informasi mana? Nah kita lihat petunjuk umumnya Kita akan menemukan kelimat-kelimat yang menyatakan masing-masing peristiwa atau kejadian Nah berdasarkan peristiwa yang disampaikan pada halaman 187 Di sini disampaikan bahwa Dari cerita tentang si Dina Ada 5 peristiwa Yaitu yang pertama Dina lupa bahwa hari itu adalah hari Sabtu Dina melakukan rutinitasnya sebelum ke sekolah Dina mulai menyadari bahwa itu hari Sabtu Semuanya, semua anggota keluarga merasa geli Dina kembali tidur Nah kita lihat dulu petunjuk teknisnya Nah ini yang akan kita lakukan Pertama Kita akan membaca Kejadian atau peristiwa itu Lebih seksama Yang akan kita baca kembali adalah yang ini Ya seluruhnya ini Nah itu yang pertama Yang kedua Kita akan mempelajari contoh yang telah diberikan secara seksama Mana contohnya Nah ini yang pertama di halaman 189 Ya Sudah diberikan Dari 5 peristiwa itu Yang nomor 1 sudah diberikan petunjuknya Nah Jadi Ini yang kita cek Ya Kita pelajari Bagaimana mempelajarinya Kita perhatikan Mana yang menyatakan Kalimat mana yang menyatakan Bahwa Si Dina itu lupa Bahwa hari itu adalah hari Sabtu Nah ini dia Dia terlambat bangun Dia bangunnya jam 6 Nah Langsung dia pergi ke kamar Ke kamar mandi Dia berpikir Dia bawa Bahwa dia akan telat ke sekolah Dia lupa Bahwa hari itu adalah hari Sabtu Nah Yang disini dia Sama Nah ini dia Sampai sini Ya Sampai sini Itu Yang menyat Kalimat yang menyatakan Bahwa Peristiwa Tentang peristiwa pertama Nah Tentang Dina lupa Bahwa hari itu Adalah hari Sabtu Nah Lanjut Ketiga Kita akan membaca Percakapan itu Sekali lagi Kemudian Dalam Dalam kelompok Kita akan menentukan Kalimat mana saja Yang menyatakan Masing-masing Dari Peristiwa Yang lima tadi Artinya Empat lagi ya Yang satu Sudah Dijadikan contoh Nah Seperti ini Jadi yang empat Yaitu yang Ini dia Ya Ini yang empatnya Lagi Nah Terakhir Kita akan Menulis tangan Jadi harus Ditulis tangan Ya Tidak boleh Diketik Dengan komputer Atau laptop Kita akan Menulis Tangan Contohnya Dan Kelimat-kelimat Yang Lima Peristiwa Tadi Di dalam Selembar Kertas Ini jadi Tugas kita Nah Kita boleh Menggunakan Kamus Kita akan Mengucapkan Kalimat Kata-katanya Dan Menggunakan Tanda baca Secara benar Ketika kita Menulis Kita akan Mengucapkan Kata-katanya Secara Keras Jelas Dan benar Ini cara Belajar yang Efektif ya Cara Menghafal Yang efektif Dan Gampang Kamu harus Lakukan Ini Jika ada Masalah Tanya Guru Ya Ini dia Ya Contohnya Seperti Sudah Saya Sampaikan Tadi Nah Ini Kita akan Kita Kerjakan Nomor Dua Sampai Nomor Lima Nah Saya Sudah Kita Kesilkan Dulu ya Nah Itu Cek Nah Kita Bandingkan Dengan Yang Di atas Mungkin Kita Kecilkan Sedikit 150 Nah Dina Lupa Kita Kopikan Kesini Sebelah Nah Itu dia Nah Di contohnya Dina Melupa Bahwa Hari itu Adalah Hari Sabtu Seperti Contoh Ini dia Nah Sampai Saturday Kita Kopi Dan Kita Salin Ke Bawah Nah Itu yang Pertama Yang Kedua Yang Mana Nah Dina Melakukan Rutinitas Seperti Biasa Kecuali Rutinitas Mau Ke Sekolah Kecuali Sarapan Pagi Sarapan Pagi Dia Lupa Nah Ini dia Kejadian Yang Kedua Nah Dia Ya Bergegas Ke Kamar Mandi Lantas Berpakaian Ambil Tas Dan Langsung Cabut Ke Sekolah Ya Dia Bahkan Tidak Sarapan Pagi Nah Itulah Yang Menyatakan Bahwa Si Dina Melakukan Rutinitas Kegiatan Rutinnya Sebelum Ke sekolah Kecuali Sarapan Pagi Nah Ini kita copy Itu Itu dia Nah Oke ya Nah Nomor Tiga Lagi Dina Mulai Menyadari Bahwa hari itu Adalah Hari Sabtu Yang Mana Kata-katanya Atau Kalimat Dia Menyatakan Bahwa Si Dina Itu Mulai Menyadari Bahwa Hari itu Adalah Hari Sabtu Nah Ini dia Setelah Berjalan Selama Lima Menit Dia Menyadari Bahwa Tidak ada Anak-anak Lainnya Yang pergi Ke sekolah Lantas Dia sadar Bahwa Hari itu Adalah Hari Sabtu Nah Ini dia Nah Itu dia Ya Kami semua Merasa geli Ya Atau Karena ini Lucu ya Ditertawainya Si Dina Nah Yang mana Itu Nah Ini dia Jadi Setelah Dia sadar Dia Kembali Ke rumah Kami Menertawainya Ketika Dia Tiba Di rumah Dia Juga Menertawai Dirinya Sendiri Ya Ya Karena Tidak ada Yang Memang lucu Ya Barangkali Barangkali Semua orang Pernah Mengalami Hal Seperti ini Nah Ini dia Itu dia Kelimat Yang Menyatakan Bahwa Semua Orang Di rumah Merasakan Kelucuannya Mungkin Waktu Melihat Si Dina Tergesa Bangun Jam Enam Sudah Telat Lantas Mandi Lantas Berpakaian Segala Macam Tentu Yang lainnya Akan Merasa Aneh Ya Nah Kejadian Terakhir Nah Kemudian Dia Menukar Pakaiannya Dan Kembali Tidur Kembali Ke kamarnya Nah Inilah Yang Kelima Nah Nah Itu dia Jawaban Dari Halaman 189 Ya Dari tugas 189 Nah Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Videonya Dan Juga Jangan Lupa Untuk Sampaikan Kepada Teman-teman Bahwa Kita Memperoleh Jawaban Ini Dari Video Terjemah Hindu Mudah-mudahan Bermanfaat Sampai Jumpa Jangan , компьют Jangan 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 .